Intro Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah melakukan fit and proper test atas uji kepatutan dan kelayakan terhadap calon tunggal Kapolrik Komjenpolis Tio Sigit Prabowo di Gedung Nusantara II Kompleks Parlemen. Uji kepatutan dan kelayakan ini berlangsung selama 3 jam mengikuti arahan Ketua DPR RI untuk menerapkan protokol kesehatan di masa pandemi. Dalam uji kelayakan ini, Komjenpolis Tio Sigit Prabowo memaparkan makalah rancangan kerjanya jika menjabat sebagai Kapolri dengan judul Transformasi Menuju Polri yang Presisi, Predictif, Responsibilitas, Transparansi, dan Berkeadilan. Selain itu, Komjenpolis Tio Sigit juga memaparkan 16 program prioritas dan 7 poin komitmennya sebagai Kapolri kepada anggota fraksi Komisi 3 DPR RI. Hasil dari uji kepatutan dan kelayakan tersebut akan dibawa ke rapat internal terkait pandangan fraksi-fraksi untuk mendengar pendapat dan mendapatkan persetujuan akhir. Jalannya proses Ketua DPR RI berjalan lancar, cukup profesional, dan banyak hal-hal yang sifatnya aspirasi, harapan dari semua fraksi yang mempilih, fraksinya dan konsepiannya telah disampaikan kepada calon Kapolri. Agenda kami ini setelah kami lakukan Ketua DPR RI ini, jam 15 nanti kami akan mengadakan rapat internal terkait pandangan fraksi-fraksi. Pandangan fraksi-fraksi ini menyambut apa yang kami hasilkan seluruh PT. Dr. DPR RI hanya dua hal, menerima atau menolak. Ketua DPR RI Namun pada pikirnya, saat ini emang penting untuk kami ingin bisa melakukan apa yang diantri berata. Dari Jakarta, Tim Liputan Triberata TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!